Mas terkait ini ada isu temuan tengkorak itu masih gimana Mas? Kita belum berani menerka tulang apa gitu, karena beberapa bagian masih tertutup tanah. Lebih mengarah ke tempurung ya, tapi makanya itu saya bilang bahwa hal semacam itu harus dilihat secara menyeluruh. Nah jadi banyak contoh misalnya temuan-temuan tulang yang kadangkala di sebuah situs itu ada binatang, lalu ada beberapa tulang yang kita belum tahu dari masa apa, kalau yang sudah jelas itu berupa manusia, tulang manusia itu kan seperti kumitir, terus sentono rejo sumur upas itu, itu jelas memang bentuknya tulang manusia, meskipun kita belum tahu dari abad apa gitu kan, karena seperti yang di kumitir itu kalau jelas dari permukaan atas sampai bawah itu mengandung temuan ini, tulang gitu, tulang manusia gitu ya. Gitu aja sih, siap. Ska pas, dari kelima ini difokuskan ke 6 ini tadi, difokuskan ke area mana aja, untuk membuka struktur yang mana aja. Masih pada fokus yang barat sama barat laut, lalu sisi selatan arah tenggara, itu masih kita fokuskan, karena kan kita harus ngejar struktur, kalau kita ngejar, apa namanya, mengejar wanita sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, hari ke-6 kita fokus di sisi tenggara dari gundukan tanah di kota Sumpah ini, lalu juga masih melanjutkan temuan struktur yang ada di sudut barat laut ya. Dari hasil ini kita melihat ada potensi struktur yang mengarah ke selatan, kalau dilihat dari tenggara ini, di belakang saya ini ada struktur yang memanjang dari lanjutan struktur selatan yang berbelok atau menyudut ke arah selatan. Ini kita jumpai sepanjang sekitar 3 meter ya, 3 meter dengan sistemnya yang masih sama, tapi kita lihat konstruksi yang unik, artinya kita sudah temukan dengan lebar struktur 60-70 cm itu, ada isian batu bata di sana, jadi kanan kirinya bata utuh, lalu di tengahnya dia menggunakan isian. Itu juga kita jumpai di struktur utara yang berbelok ke arah selatan, di sudut barat laut itu, itu juga menggunakan sistem yang sama, berspesi, lalu kemudian juga ada bata isian, itu juga menjadi data penting buat kita juga terkait dengan teknologi batu-batanya, tatanan batu-batanya, itu yang update kita hingga hari ke-6 ini. Selain itu kita juga temukan fas, semacam fragment yang cukup masih utuh ya, itu ditemukan di belakang saya, ini di kotak sudut Tenggara ini, ini kita temukan ada fragment tembikar wadah, tapi kita duga itu jenisnya fas bunga. Itu yang menjadi pertanyaan kita juga ya, karena masih kita jumpai struktur yang sisi barat laut itu, lalu ini juga ada struktur selatan yang memanjang kurang lebih 15 meter, lalu kemudian menyudut ke arah selatan, berarti kita belum menemukan ruang, belum menemukan ruang, baru besok di hari ke-7 kita coba untuk membuka yang sebelahnya, sebelah barat dari struktur ini, kita coba dia mengarah kemana strukturnya, kalau ini sudah melihat pola mungkin kita akan bisa melihat seperti apa pola pembagian ruangnya. Karena kita duga memang ini berkaitan dengan fungsi profan yang beberapa hari yang lalu saya bilang, karena temuan lepasnya itu banyak berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan di luar kesakral gitu ya, artinya ada genteng lalu kemudian wadah-wadah tembikar juga wadah-wadah dari bahan porselin, itu mengindikasikan ke arah profan itu, apakah ini rumah atau apa, kita andai kata pun saya bilang rumah harus kemudian ada pertanyaan lain, seperti apa polanya gitu, pola itu yang sedang kita cari. Semoga selama sisa ke depan 4 hari berikutnya bisa kita temukan pola itu. Kalau relip itu sudah ditemukan dulu ya dari informasi warga di depan sebelah barat itu ada sumur, nah menurut informasi di sumur itu menggunakan bata yang menggunakan pola relip, banyak saja memang data itu kita tidak, apa, belum bisa melihat itu, karena kondisinya kan sudah rusak karena aktivitas pembuatan botu bata tahun 2008-2009 ketika struktur yang barat ditemukan itu. Sumur sendiri ada perkiraan berapa Pak? Kalau yang dekat sini informasinya ada satu, tetapi kalau sumur yang berkaitan dengan keruangannya yang luas ini, ada di sebelah barat sana itu, sudut, apa, nama, sisi, kalau dari gunduan tanah di Watas Umpak ini ada di sebelah barat laut, itu di sana ada jajaran sumur jopung dan sumur bata lengkung. Jadi memang kaitannya, ini kita tidak bisa bicara satu keruangan yang sempit ya, artinya kita harus melihat keruangan secara luas untuk menjawab teka-teki situs Watas Umpak ini. Ya perkembangan denanya sama-sama itu belum? Kita belum bisa melihat sisi itu, tapi ya kalau melihat ini tebak-menebak ya terkait-menerka terkait dengan apa namanya, seperti apa arah hadapnya, saya masih cenderung ke arah barat ya, karena di sana ada sebuah profil penampil yang memiliki ragam hias yang cukup menonjol. Biasanya kan sisi luar itu kan menunjukkan sesuatu yang unik atau baik gitu. Mas terkait ini ada isu temuan tengkora itu Mas, gimana Mas? Kita belum bisa pastikan ya, karena memang yang kita gali itu kan tidak sebelum semuanya, volume kerja untuk bidang gali itu kan harus hati-hati, artinya struktur yang di bawah lalu kemudian timbunan tanah atas itu yang kurang lebih satu setengah sentimeter itu, satu setengah meter itu cukup menjolatkan kita, kita belum berani menerka tulang apa gitu, karena beberapa bagian masih tertutup tanah gitu. Jadi ya mohon bersabar kami juga belum bisa pastikan itu. Pak, ciri-ciri teman tengkora itu bagian apa Pak? Lebih mengarah ke tempurung ya, tapi makanya itu saya bilang bahwa hal semacam itu harus dilihat secara menyeluruh. Nah, jadi banyak contoh misalnya temuan-temuan tulang yang kadangkala di sebuah situs itu ada binatang, lalu ada beberapa tulang yang kita belum tahu dari masa apa, kalau yang sudah jelas itu berupa manusia, tulang manusia itu kan seperti kumitir, terus apa, sentonorejo, sumur upas itu, itu jelas memang bentuknya tulang manusia, meskipun kita belum tahu dari abad apa gitu kan, karena seperti yang di kumitir itu kalau jelas dari permukaan atas sampai bawah itu mengandung temuan ini, tulang gitu, tulang manusia gitu ya. Jadi kalau ini belum ada indikasi ke arah itu sih. Artinya masih terpendam ya Mas? Iya masih, masih. Itu di sisi mana? Sisi barat, sisi barat. Nanti kelanjutannya mungkin rencananya mau diapakan gitu? Nah itu, ya kalau kita tahu itu apa kan nanti harus ada apa, pertama harus langkah-langkahnya harus kita koordinasikan, kalau itu manusia ya harus kita perusahaan ke desa, lalu bagaimana penanganannya gitu kan, seperti ya bagaimana budaya masyarakat kita lah, kita harus menghargai itu, saya rasa cuma itu aja sih. Hari keberapa ditemukan itu Mas? Dua hari yang lalu mungkin, dan itu pekerjaan-pekerjaan kita, karena fokus kita kembali ya, kita harus kembali ke fokus ekskavasi ini, lebih melihat sisi, sisi apa namanya, strukturalnya ya, jadi denahnya seperti apa, lalu kemudian fungsinya seperti apa, jadi kita masih pada prinsip itu, tanpa melihat ini makam atau enggak, itu belum mengarah ke sana. Dan itu memang di luar komplek makam ini ya Mas, yang di atas itu ya? Ya, itu untuk menjawab harus bersabar Mas ya, jadi memang di sana ada makam, tapi kita lebih fokus ke atas, strukturnya ada di bawah dan sudah tertampakkan, ya kita harus mengejar apa namanya, arah strukturnya, bukan mencari arah makamnya, kalau arah makamnya kan sudah jelas di atas, jadi enggak usah kita ke atas gitu kan, gitu aja sih, siap. Sekarang dari kelima ini difokuskan ke, ke enam ini tadi, difokuskan ke area mana aja, untuk membuka struktur yang mana aja? Masih pada fokus yang barat, sama barat laut, lalu sisi selatan arah tenggara, itu masih kita fokuskan, karena kan kita harus mengejar struktur, kalau kita mengejar, apa namanya, mengejar wanita, gue wanita sih, sepsi ni mengejar. Terima kasih telah menonton!